People, hari ini Lolita ditantangin sama tim Entertainment News buat ngebahas news about me. Oke, news yang pertama. Lolita Agustin, ngaku gak suka ke salon, tapi... Oh iya. Jadi, aku tuh emang orang yang gak betah banget ada di salon lama-lama. Gak suka gitu. Ngapain sih, gue tuh duduk di salon 3 jam gitu. Kayak gak betah gitu. Apalagi lewat dari 3 jam ya kayaknya. Aduh, bisa gak sih gak di salon di rumah aja suka kayak gitu. Cuman kan kadang-kadang harus tampil prima setiap saat dong. Kalau rambutnya udah kepanjangan harus dipotong. Kalau warnanya udah luntur harus diwarnain lagi akarnya. Terus bulu matanya harus dipasang extension. Kadang-kadang tuh, aduh gak betah ke salon tapi harus ke salon. Jadi ya mau gak mau gitu kan. Setelah itu, ikuti saran ibu Lolita Agustin rajin perawatan. Iya ini bener banget. Jadi, aku tuh emang dari dulu selain gak suka ke salon, gak betah di salon. Itu juga, apa ya. Waktu jaman sekolah tuh paling gak suka tuh disuruh pake bedak. Atau pake krim-krim apa. Atau pake sunblock atau apa. Males gitu. Ribet banget sih kayaknya gue mau sekolah doang harus pake-pake bedak. Suka kayak gitu. Jadi, aku dari dulu, dari kecil sampai aku SMA. Itu pakenya bedak bayi. Bedak bayi yang literally yang bentuknya botol yang gede kayak gitu. Pake kayak gitu. Jadi, kalo misalkan telat, buru-buru, itu sampe sekolah tuh mukanya putih-putih semua. Karena bedaknya tuh gak rata kayak anak kecil kalo lagi sore abis dimandiin sama emaknya gitu. Masih putih-putih gitu. Literally kayak gitu. Sampai SMA gitu. Terus, Lolita temani Pak Bogum dan Iren Red Velvet Pandu Music Bank in Jakarta 2017. Ini tuh pengalaman nih, gue gak bisa lupa sih. Ini, nih. Jadi, waktu awal banget ditawarin buat ngemsi acara Music Bank in Jakarta 2017. Dia bilang, Sejujur, jujur, jujurnya aku tuh kayak, Hah? Music Bank tuh apa ya? Konser musik ya? Atau festival? Atau apa? Kayak gitu kan. Terus, masa gak tau Music Bank sih? Itu acara konser musiknya Korea yang dateng tuh. Artis-artis Korea semuanya. Oh ya? Gitu. Gue sih suka nonton drama Korea gitu kan. Bahkan kalo nonton drama Korea tuh kadang-kadang suka kecanduan. Tapi gak ngerti bener-bener. Karena suka nonton dramanya aja, gak ngikutin K-popnya. Gak ngerti apa sih itu Music Bank gitu. Sampai lah hari H. Di acara Music Bank. Ternyata ngemsi-nya tuh bertiga. Jadi yang dari Indonesia, Lolita doang. Yang dari Korea, dua orang. Pak Bogum. Pak Bogum ini pemain drama Korea. Satu lagi, si siapa tadi? Irene. Irene itu anggota dari Red Velvet. Girl Band kayak gitu Korea. Itu heboh banget. Rame banget. Pengamanannya ketat banget. Semuanya yang jadi. Even security-nya. Semuanya, director-nya. Semuanya kan orang Korea kan. Heboh. Sampai temen-temen tuh pada nelfon-nelfonin. Lolita, gue pengen nelfon sama Bogum. Lolita telepon kayak. Hah? Gue aja kemarin gak tau loh Music Bank ini apa. Ternyata temen gue tuh heboh banget. Sampai beberapa hari, sampai sebulan setelah acara itu tuh. Anak-anak tuh kayak gak move on gitu loh. Sampai ditelfon-telfonin. Please gue mau masuk ke backstage. Eh, gue aja masukin makeup artist ke backstage. Susah loh. Diomelin sama orang koreanya. Apalagi gue masukin temen gue foto. Gue sampai bilang kayak gitu. Ah, ini lucu banget. Lolita Agustin, aku itolak cinta Billy Syaputra. Ini gue juga gak ngerti. Ini maksudnya judulnya apa. Headline-nya ngarang banget. Lolita Agustin, aku itolak cinta Billy Syaputra. Anyway, ini gue mau klarifikasi. Kalo sebenernya Lolita sama Bang Billy itu pure temen. Memang temen deket. Tapi gak lebih dari itu. Kita memang temenan deket banget. Suka curhat-curhatan. Dulu waktu kita satu program bareng. Kita suka jalan bareng. Kalo ada apa-apa emang suka cerita satu sama lain. Gitu aja. Makanya waktu itu sempet dapet bullian juga ada. Support juga ada. Rame banget ya pokoknya. Sampai waktu itu sempet kesel banget. Ini social media. Rame banget pada nge-bully juga. Gitu kan. Karena Bang Billy abis puto sama Shanna. Terus tiba-tiba ada Lolita kayak gini. Gak, kita tuh cuma temenan. Sampai kesel kayak gitu. Cuman untuk mengklarifikasi aja. Jadi ini tadi headline-nya Lolita Agustin, tolak cinta Billy Syaputra itu salah. Kita cuma temenan. Gak ada hubungan spesial dan pure cuma temen aja. Oke deh. Sampai ketemu lagi good people. Bye.